Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, kembar absin dulu ya Ardi Hadir Tukir Hadir Oh iya, alhamdulillah, hari ini hadir semua ya Gimana kembali anak-anak? Sehat? Alhamdulillah siapa? Bagus, kakak sehat Kali ini kalian sudah tahu belum apa yang kalian belajarin? Belum, pak Oh iya, kali ini kita akan belajarin tentang Kali ini kita akan belajarin tentang Logika Matematika Ya, logika matematika Ada yang tahu logika matematika atau apa? Belum, pak Oh iya, sebenarnya sebelum kita lebih jauh tentang logika matematika Ada baiknya kita menanggurut tenang secara dari logika matematika Jadi, tokoh yang pertama kali mempermanal logika matematika adalah TALES Ada yang tahu siapa TALES? Coba Yang anda pikirkan itu apa? Saya, pak Orang Yunani Ada lagi? Tidak, pak Ya, yang lain Kurang berpikir Coba diberbankan Baca buku ini ya TALES itu seorang filsafat Dia juga dikenal sebagai bapak dari Filsafat itu sendiri Tidak, maaf Ini Maksud saya, TALES itu seorang filsuf ya Seorang filsuf Yang dikenal sebagai bapak dari Filsafat Jadi, logika matematika itu Apalagi dengan TALES Jadi, TALES itu seorang filsuf Jadi, logika kita coba dahulu Itu dipikirkan TALES bagaimana terciptanya dunia Dan segala sesuatunya Terus, sini-sini lagi Dan sepertinya diperlajar oleh Yang namanya filsuf juga Alis total S Dan ke Generasi berikutnya sampai sepanang Jadi, logika itu Artinya adalah Aturan berpikir Atau cara berpikir Atau lebih singkatnya Berpikir saja Tidak apa-apa Jadi, ketika kalian sudah berpikir Atau pemikiran apa saja itu Itu artinya sudah Menggunakan logika Ya Sambis ini paham? Bapak Bapak Jadi, dalam logika matematika Tidak ada yang pertama adalah Sebuah pernyataan Dan bukan pernyataan Tahan Bukan Pernyataan Pernyataan itu apa? Tidak ada yang sebuah kalimat Kalimat Yang memiliki Kebenaran saja Atau Salah saja Tidak bisa dua-duanya Jadi, kali mati itu bisa Benar saja Atau salah saja Bisa Contohnya Contoh Dua Tambah Empat Sambah Dengan Enam Ini Bersih 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 Saya Memakai Baju Merah Benar atau Salah? Benar Nah, yang bagus Yang menekan itu saya kira Tentu Tapi masih konsen Ini benar Jadi bisa dibentukan Benar atau Salahnya Itu namanya Kalimat Itu namanya Pernyataan Sedangkan Dua pernyataan Adalah Kalimat yang Memiliki Arti relatif Jadi Belum bisa ditemukan Tentu Salahnya Misal Boneka Itu Menarik Ada juga Juga lain Misal Jakarta Bogor Itu Jauh Jadi Kata Jauh Itu Menarik Relatif Jadi Setiap orang Memiliki Pandangan yang Beda-beda Tidak Bisa Dikatakan Dikenal Itu Salah Sudah Budak Anak-anak? Budak Bagus Ditulis dulu Bapak lanjut ke Pateri Berikutnya Langsung Pateri Lanjutnya Itu Tentang Negasi Apa Negasi 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 Itu Ingkaran Atau Lawan Dari 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 Sebuah Pernyataan Contoh Purwujung Kurwujung Otak Yang Damai Negasinya Dari Tadi Saya lupa Simbol Negasi Seperti ini Negasinya Atau Ingkarannya Purwujung Kotak Yang Bidak Damai Jadi Bisa Dibukakan Kata Tidak Ataupun Boleh Dibukakan Kata Bukan Projok Kotak Yang Tidak Damai Hari ini Adalah Hari Minggu Negasinya Hari ini Bukan Hari Minggu Sudah mudah Anak Iya Pak Ya Sudah mudah Kita langsung Buat kelompok Yang Yang Dibukti Sini Kelompok Satu Kelompok Dua Kelompok Tiga Silahkan Berdiskusi Mengenai Ini Nanti Bapak Kasih Soal Soalnya Itu Halaman Sepuluh Satu Sampai Lima Silahkan 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 Selamat Anak Belum Pak Coba Yang Sini Berapa Selamat Selamat Yang Pernyataan Pak Coba Bapak Kalau Saya Misal Bila Ayam Adalah Hewan Itu Bener Pasal Pak Ya Benar Ayam Adalah Hewan Kalau Ayam Berhewan Itu Sebuah Pendataan Dan Renanya Itu Bernilai Benar Karena Kita Bisa Tahu Ayo Adalah Wah Ayo Mau tanya lagi Sayang Nama saya Ani Silahkan Kalau saya Bila Saya Cantik Gimana Pak Ani Ani Perempuan Cantik Tadi kan Cantik Itu Renatif Ya Ani Cantik Menarik Baik Jadi Kalau ada Seperti itu Sejimit Bukan Pengetahan Sudah Jelas Ani Sudah Pak Kasih Oke Sama Sama Lagi Kalau tidak Sudah Sudah Selesai Ya Mas Sudah Pak Oh Sudah Ya Silahkan Dibuka Alaman Alaman 15 Sampai 18 Dikerjakan Semuanya Ya Lalu Pak Besok Kita akan Belajari Tentang Konjumsi Disjuksi Implikasi Dan Di Implikasi Serta Pertanyaan Atau Pernyataan Ber Kuantok Silahkan Dibaca Besok Jadi Mas Ketika Saya Suka Pesok Kalian Sudah Paham Ya Silahkan Silahkan Dicari Di Google Dibaca Baca Supaya Timpukannya Tidak Hanya Tentang Matematika Seja Ya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pertanyaan away Hanya Redmi